Saudaraku yang dapati Allah SWT Alhamdulillah Allah SWT Masih berikan kita Kesehatan, kesempatan, dan ni'mat keimanan Salam serta salam Rasulullah SAW Terladan bagi orang-orang yang beriman Saudaraku Bahwa Hidup kita ini akan Senantiasa diberikan ujian Karena itulah satu ketentuan Ketua Allah SWT Maka tentunya Ujian itu dari satu peniscayaan Senang atau susah Bahagia atau duka Itu pun akan bergeriran Dengan Ketua Allah SWT Maka Tentu hidup ini ada fitnah Ada bahaya Ada duka, ada bahagia Yang satu saat akan datang Kepada kita Berbicara fitnah, ujian Dan kehidupan sebagai orang beriman Tentu Suatu saat Suatu waktu Kita akan merasakan Yang tidak bisa kita lewatkan Akan tetapi Sikap kita saja Bagaimana menghadapi Bagaimana mengulah hati Ketika musibah ditipatkan kepada kita Bagaimana Rasulullah SAW Senantiasa berdoa Kata Rasulullah SAW Dihindarkan dari fitnah Dihindarkan dari bahaya Maka dimintakan Agar dosa Diampunkan Allah SWT Dalam hadis Ibn Majah Nomor 3061 Yang dibengar oleh Ibn Ahmad Rasulullah SAW Disebutkan pada hadis ini Lamyakun Rasulullah SAW Yada'u'la'idda'awati Hina yumsih wa hini usbih Rasulullah SAW Diinformasikan pada hadis ini Tidak pernah meninggalkan doa Berarti ada doa yang dibaca Rasul Hina yumsih wa hini usbih Baik di sore hari Baik di pagi hari Dua waktu ini Rasulullah SAW berdoa Dan dalam doanya Ada doa yang senantiasa dibaca Sebagaimana informasikan pada hadis ini Doanya adalah Allahumma inni As'alukal afwa Wal afiyata Fidunya al akhir Ya Allah Ya Tuhanku Aku meminta Kepadamu Al afwa Ya kebaikan Keselamatan Di dunia Wal afiyata Al afwa wal afiyata Dua kata yang bergandengan Yang mesti kita mintakan Sebagai Rasulullah SAW Sampaikan Ada al afwa Keampunan Ada al afiyata Kebaikan Dan keselamatan Di dunia wal akhirat Dalam kehidupan di dunia Mabud di akhirat Kenapa? Karena kita Manusia yang tentunya Jangan pernah lepas dari dosa Dan kita Manusia yang seidentik Dengan salah Insan Tempatnya salah Tempatnya lupa Yang kita manusia Dan kata Nasiyah yang sah Artinya Lupa Maka Rasulullah SAW Saja Dalam sehari 70 kali Dia minta ampun Lebih dari 70 kali Sementara kita Berapa? Kalau Rasulullah SAW Saja meminta ampunan Kepada Allah Maka sepatannya Kita pun Harus Membanyakan ampunan Al afiyata Keselamatan Kebaikan Kebaikan ini Mungkin hanya di dunia Tapi kebaikannya akhirat Alakah Meruginya Ketika di dunia kita Tak bahagia Akhirat pun Menderita Alakah Mestaapannya Sesuai Di antara kita Kalau di dunia Banyak dosa Matinya Menderita Suara khatiman Akhirat pun Dibasukan dalam neraka Na'ubun Alhamdulillah